Sikumbang merah penghisap kembang jilid 51 asmaraman SKH Oping HOO Akan tetapi, dengan senyum sindir Bilian menggerakkan tangan kanannya dan nampak sinar berkelebat dan tahu-tahu tangan kanan itu telah memegang sebatang pedang yang bercahaya Itulah Kuan Im Kiam, pedang pusaka ampuh pemberian orang tuanya Dengan pedang melintang depan dada, Bilian menudingkan telunjuknya ke arah muka Han Lojin dan suaranya terdengar lantang Ang Hang Chu, tidak perlu banyak cakap lagi dan keluarkan senjatamu Aku harus membunuhmu demi membalaskan kekejian yang kau lakukan terhadap Pek Eng, Tialing dan banyak wanita lain, juga demi menjaga keselamatan wanita-wanita lain Keluarkan senjatamu dan mari kita mengadu nyawa Aih, Nona Suyeng Kuan Kami mengundang kalian berdua kesini untuk membantu kalian menemukan orang yang kalian cari, bukan untuk bermusuhan kata Han Lojin sambil memandang kepada Teng Gun Pemuda itu menjadi bingung melihat sikap Sumoy-nya dan dia pun cepat melangkah ke depan Sumoy-nya Eh, Sumoy, kenapa begini? Bang Chu ini adalah penyelamatku, juga dia akan menunjukkan di mana adanya orang yang ku cari-cari Su Heng, dia inilah Ang Hang Chu, orang yang amat jahat dan kejam Aku harus membunuhnya, demi keselamatan dan keamanan para wanita lemah yang tidak berdosa Gadis itu dengan sikap yang galak sudah milangkah maju hendak menyerang Han Lojin Melihat ini, Teng Gun cepat meloncat ke depan gadis itu, menghalanginya Sumoy, ku minta, jangan engkau menyerangnya dulu Biarkan dia menunjukkan dulu di mana aku dapat bertemu dengan musuhku Setelah itu baru, engkau boleh berurusan dengan dia Kalau engkau menyerangnya, tentu dia tidak mau membantuku menunjukkan tempat di mana Teng Gunan bersembunyi Bilian mengerutkan alisnya, matanya mencorong menatap wajah Han Lojin yang masih tersenyum-senyum dengan tenangnya Ia tahu bahwa kalau ia berkeras menyerang Han Lojin, tentu saja Ang Hang Chu itu tidak akan sempat memberi tahu lagi di mana adanya musuh besar Teng Gun Maka, ia menahan diri dan mengangguk Baiklah, akan tetapi aku tidak akan melepaskan dia Aku harus mengikuti ke mana dia membawamu pergi Hahaha, Nona siang keambilian yang gagah dan cantik jelita Jangan khawatir, Nona Aku tidak akan melarikan diri dan setiap saat aku esiap untuk melayanimu Sekarang, karena sudah berjanji dengan bekas perwira ini, aku akan melayaninya lebih dulu Untuk menunjukkan tempat di mana dia dapat menemukan sahabat lamanya Haha, tak perlu banyak cakap lagi Tunjukkan tempat orang itu kepada Su Heng Kemudian kita bertanding sampai engkau mampus di ujung pedangku untuk pergi menghadapi hukumanmu di neraka bentak Bilian Beng Cu, marilah Kau tunjukkanlah di mana adanya Teng Bun Mari kalian ikuti aku Kata Han Lo Jin sambil tersenyum dan dia pun tidak menoleh lagi Melangkah memasuki pintu belakang Bilian yang khawatir kalau Wang Hang Cu yang dibencinya itu melarikan diri Juga untuk melindungi Su Hengnya agar jangan terjebak oleh Jai Hwe Acat yang kini menjadi ketua Ho Hon Pang itu Mendahului Teng Bun dan melangkah dengan cepat di belakang Hon Lo Jin Teng Bun berjalan di belakangnya sehingga ia tidak tahu betapa pemuda itu nampak tegang sekali Memang hati Teng Bun gelisah memikirkan semuanya ini Dia telah jatuh cinta kepada semuanya yang cantik manis dan gagah perkasa ini Dan setelah kini jelas bahwa semuanya tidak saja enggan membantu Hon Lo Jin bahkan memaksanya untuk mengadu nyawa Dia merasa khawatir karena dia tahu bahwa ayahnya itu, Hon Lo Jin, kini hendak menggunakan siasat untuk menjebak Bilian Dan dia tahu pula bagaimana perangkap itu dipasang dan apa yang harus dilakukannya Dia sayang kepada Bilian, akan tetapi juga taat kepada ayahnya Akan tetapi karena dia sudah mendapat ketegasan dari ayahnya bahwa semuanya hanya akan ditawan dan tidak akan diganggu atau dibunuh Kemudian bahkan akan dipergunakan siasat agar semuanya suka menyerahkan diri kepadanya Dan dengan sukarlah menjadi istrinya, hatinya pun lega dan dia hanya mentaati saja perintah ayahnya yang kini menjadi atasannya Dia tahu pula bahwa kini para pembantu ayahnya tentu sudah berjaga-jaga dan mengetung tempat itu sehingga betapapun lihainya semuanya Ia tidak akan mampu lolos dari tempat ini Biarpun hatinya penuh dengan kecurigaan, namun Bilian tidak merasa gentar ketika cuan rumah memasuki sebuah lorong yang menuju ke bawah, menuju ke ruangan bawah tanah Ia hanya menoleh ke arah Su Hengnya sebentar Hati-hati, Su Heng, bisiknya dan Tenggun mengangguk Engkau lah yang harus berhati-hati, Sumoy, katanya di dalam hati Lorong bawah tanah itu membawa mereka di depan sebuah kamar berpintu besar Nah, di dalam kamar ini kalian dapat menemukan orang yang kalian cari Bukalah pintunya dan masuklah, kata Hon Lo Jin Tenggun melewati Sumoy-nya, hendak membuka pintu itu, akan tetapi Bilian sudah menangkap lengannya Su Heng, jangan waspada terhadap perangkap orang jahat Karena lengannya dipegang, Tenggun tidak jadi membuka daun pintu dan menoleh kepada Hon Lo Jin yang tertawa Hahaha, nona siang kean Bilian yang gagah perkasa itu ternyata penakut Nona, apakah engkau tidak berani membuka pintu itu? Apakah harus aku yang membukakannya untuk kalian? Bilian tersenyum mengejek Ang Hang Chu, aku sama sekali tidak takut kepadamu Hanya tidak percaya dan curiga kepadamu Bukan takut, melainkan hati-hati terhadap kecuranganmu Bukalah pintunya dan biarkan kami melihat dulu siapa yang berada di dalam kamar ini Hon Lo Jin tertawa, diam-diam kagum kepada gadis perkasa itu Seorang gadis yang gagah berani dan cerdik, seperti juga Chia Kui Hang Maka akan menguntungkan sekali kalau gadis ini mau menjadi pembantunya Dia sudah mengatur siasat sebelumnya dan merasa girang bahwa hal ini dia lakukan Karena kalau tidak, akan berbahaya menghadapi emukan gadis seperti ini Sebelum dia membawa Bilian ke depan kamar tahanan bawah tanah Dia telah membuat dua orang tawanan di kamar itu Mayang dan Chia Kui Hang, roboh pingsan oleh asap pembius Hahaha, siang koan Bilian, akan kubuka pintunya Kau lihatlah baik-baik siapa yang berada di dalam kamar ini Katanya sambil maju menghampiri pintu kamar Bilian menggerakkan tangan dan mencabut lagi pedang pusaka kuan Im Kiam Yang tadi telah ia es impan di sarung pedangnya Daun pintu terbuka dan Bilian nih langkah ke ambang pintu Memandang ke dalam, tenggun berada pula di belakangnya dekat sekali dan ikut menjenguk ke dalam Kamar itu cukup luas akan tetapi tidak ada meja atau kursi di es itu Hanya ada kasur tebal di atas lantai dan sebuah kamar kecil di sudut Dan di atas kasur itu nampak dua orang wanita rebah terlentang seperti dalam keadaan tidur Bilian memandang penuh perhatian, demikian pula tenggun yang sama sekali tidak mengenal dua orang gadis itu Dua orang gadis yang keduanya cantik jelita Dia hanya tahu bahwa ayahnya akan menggunakan tipu muslihat dan perangkap untuk menangkap dan menundukkan sumoynya Akan tetapi dia tidak tahu dengan care bagaimana Tiba-tiba Hon Lo Jin mendorong punggung tenggun pemuda ini mengerti dan dia pun menabrak sumoynya yang berada di depannya dari belakang Sambil berteriak, selaka sumoy ketika merasa betapa suhengnya terdorong dari belakang dan kedua tangan suhengnya itu pun mendorong punggungnya Bilian terkejut Sama sekali ia tidak menyangka bahwa yang diserang bukan ia melainkan suhengnya yang berada di belakangnya Dan ia pun agak lengah karena kagetnya ketika mengenal seorang di antara dua orang wanita yang rebah telentang di dalam kamar itu Ia mengenal Chia Kui Hong Dan pada saat ia terkejut itu, tenggun yang berada di belakangnya terdorong ke depan dan pemuda itu pun mendorongnya Tidak ada jalan lain baginya kecuali cepat mendoyongkan tubuh ke kiri sambil meloncat ke dalam kamar, lalu membalik Ia melihat suhengnya terdorong ke depan dan terhuyung, dan yang mendorong suhengnya itu bukan lain adalah Ang Hang Chu Keparat serunya, akan tetapi terlambat karena ketika ia meloncat tadi, daun pintunya segera ditutup dari luar oleh Hong Lo Jin Ia melompat ke pintu untuk mencegah, namun pintu itu terbuat dari besi dan sudah tertutup Dicobanya untuk mendorong daun pintu, namun sia-sia belaka Sumoy, mari kita buka pintu itu Tenggun juga meloncat dan membantu sumoynya Keduanya mengerahkan tenaga sinkang, namun pintu itu terlampau kuat Hahaha Hong Lo Jin tertawa bergelap dari luar pintu Suaranya masuk melalui lubang kecil yang biasanya dipergunakan penjaga untuk memasukkan makanan dan minuman untuk tawanan yang berada di dalam kamar itu Tan Lok Seng dan Siang Keandilian, sekarang kalian tinggal pilih Menyerah dan suka menjadi pembantu kami, bersama-sama bekerja dalam hohon pang untuk menguasai dunia Kang O, ataukah kalian akan kami bunuh perlahan-lahan sebagai tawanan kami mendengar ini Tenggun mengerti bahwa dia sengaja dipergunakan oleh ayahnya untuk menjebak sumoynya Dengan begini, sumoynya tidak akan menyangka buruk terhadap dirinya, karena bukankah dia sendiri pun ikut pula terjebak dan tertawan? Beng Cu, kami tidak mempunyai permusuhan denganmu Bukankah Beng Cu dahulu pun sudah menolongku? Kenapa kami ditawan? Kalau kami tidak disuruh melakukan kejahatan, tentu saja kami mau membantumu dan Suheng Lilian membentak Suhengnya yang terdiam Gadis itu lalu menghadapi lubang di pintu dan suaranya lantang ketika ia menjawab Ang Hang Cu, biarpun gerombolanmu memakai nama hohon pang, perkumpulan orang gagah, siapa percaya? Aku tidak sudi membantumu dan tentang ancamanmu, aku tidak takut mati Kalau engkau gagah dan bukan seorang pengecut yang curang, mari kita bertanding satu lawan satu sampai seorang di antara kita Mampus di ujung pedang akan tetapi Han Lo Jin hanya menjawab dengan suara ketawanya yang riang Agaknya dia agirang sekali melihat betapa dengan mudahnya dia telah berhasil menjebak gadis yang berbahaya itu Gembira dia membayangkan betapa gadis yang keras dan liar itu akhirnya akan menjadi lunak dan tunduk kepadanya Menyerahkan segalanya dengan sukarlah Dia merasa mudah kembali membayangkan betapa dua orang gadis pendekar yang berilmu tinggi Dalam waktu dekat akan berada di dalam pelukannya Cia Kui Hang dan Siang Kuan Bilian, merekalah yang akan menjadi wanita talukannya terakhir Yang akan mendatangkan perasaan bangga di hatinya di samping kepuasannya merusak kehidupan dua orang wanita Wanita pendekar pula Suara ketawa itu makin menjauh dan juga langkah kaki Han Lo Jin terdengar meninggalkan lorong bawah tanah itu Setelah langkah kaki itu tidak terdengar lagi, Bilian cepat menghampiri Kui Hang yang menggeletak seperti orang tidur itu Cia Kui Hang ia berseru heran dan memeriksa Hatinya lega karena Kui Hang tidak terluka dan pingsan saja Ia mengenal Kui Hang sebagai seorang gadis yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Tidak kalah dibandingkan dirinya sendiri, namun ternyata menjadi tawanan pula di sini Ia dapat menduga bahwa Kui Hang terjebak pula, seperti ia dan Su Hengnya Ia memeriksa gadis kedua yang juga rebah telentang dan keadaannya sama dengan Kui Hang Tidak terluka dan pingsan Ia tidak mengenal gadis itu yang melihat wajahnya seperti peranakan asing Ketika ia menengok, ia melihat Su Hengnya sedang memeriksa keadaan kamar tawanan itu Seolah mencari jalan keluar Ia pun bangkit berdiri Bagaimana, Su Heng? Apakah ada bagian lemah yang memungkinkan kita keluar tenggun menarik wajah duka dan khawatir Menggelengkan kepalanya Kemudian berbalik dia bertanya Siapakah gadis-gadis itu, Semoy? Agaknya engkau telah mengenal mereka Yang peranakan asing ini aku tidak kenal Akan tetapi gadis kedua ini tentu saja aku mengenalnya dengan baik Ia seorang pendekar wanita yang berilmu tinggi Pendekar kenamaan dari Chin Ling Pai Sungguh mengherankan sekali bagaimana seorang gadis yang lihai Seperti ia dapat menjadi tawanan di S ini Semoy, hal itu membuktikan betapa lihainya Beng Chu, ketua Ho Hon Pang itu Apakah tidak lebih baik kalau kita membantu perkumpulan orang gagah itu Daripada menentangnya dan membiarkan diri kita terancam bahaya Su Heng Engkau tidak tahu betapa jahat dan kejungnya Ang Hong Chu Kalau engkau tahu, tentu tidak akan berpendapat seperti itu Kita harus menentang iblis busuk itu Sampai mati aku tidak sudi membantu iblis seperti dia Tanggun menundukan mukanya yang nampak sedih Ini bukan dibuat-buat, karena memang dia merasa sedih sekali melihat betapa semuanya amat membenci Han Lo Jin, ayah kandungnya Dia merasa sayang kepada siang keambilian dan mengharapkan dapat menjadi suami gadis perkasa yang cantik Jelita itu akan tetapi gadis itu demikian membenci ayahnya Kalau semuanya itu mengetahui bahwa dia bukan Tan Ho Seng, melainkan Tanggun Putra Ang Hong Chu Tentu semuanya itu akan membencinya pula Akan tetapi Dia, eh, dia pernah menyelamatkan aku dan sikapnya kepadaku demikian baik Bilian memandang Su Hengnya dan ia pun mengerti Ang Hong Chu menjebak karena ia memusuhi JHW ajat itu Dan karena ia dan Ang Hong Chu bermusuhan, kini Su Hengnya itu terbawa-bawa dan menjadi tawanan pula Tan Su Heng, aku menyesal sekali bahwa engkau ikut pula tertawan Akan tetapi, jangan khawatir, Su Heng Kita masih hidup dan kita berdua akan mampu memelah diri Bahkan kalau kita dapat bebas dari sini, aku tidak akan terjebak lagi dan akanku basmi Ang Hong Chu dan serangnya Betapapun muluk nama yang dia pakai untuk perkumpulannya, pasti di dalamnya busuk Dan di sini masih ada Cia Kui Hong Ia amat liai, bahkan mungkin lebih liai daripada aku Maka kita bertiga pasti akan dapat membasmi Ang Hong Chu dan anak buahnya Siapa tahu, mungkin dadis peranakan asing ini pun memiliki kepandayan Biar ku coba sadarkan Kui Hong, Bilian berjongkok dekat Kui Hong yang masih pingsan Sedangkan Tenggun hanya berdiri memandang saja Tiba-tiba dia melihat asap putih memasuki kamar itu dari lubang kecil dari mana biasanya penjaga memasukkan makanan dan minuman Sumoyawas teriaknya Bilian cepat meloncat sambil membalikan tubuhnya Ia pun melihat asap itu dan sekali bergerak, tubuhnya sudah mendekati lubang itu dan sekali tangannya bergerak Sinar hitam lembut menyambar keluar dari lubang Terdengar teriakan kesakitan di luar dan asap berhenti berhembus masuk Mudah diduga bahwa jarum-jarum halus yang dilepas oleh Bilian tadi mengenai sasaran dan orang yang melepas asap itu tentu menjadi korban jarum beracun Ilmu ini dipelajarinya dari kedua orang gulunya yang pertama, yaitu Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei Tenggun terbatuk-batuk Dia telah terkena pengaruh asap putih tadi Tersedot olehnya asap tadi yang membuatnya terbatuk-batuk dan pusing Akan tetapi Bilian bersikap lebih berhati-hati Ketika tadi ia menyerang, ia menahan nafas sehingga asap itu tidak sampai tersedot dan kini ia meloncat ke belakang menjauhi lubang Akan tetapi, terdengar suara mendesis dan ketika ia memandang ke kanan-kiri dan atas ia terkejut sekali Asap putih menyerbu kamar itu dari mana-mana, dari lubang-lubang tersembunyi, bahkan dari atas Bilian menyambar selimut yang berada di atas kasur dan menggunakan selimut itu untuk diputar-putar mengusir asap yang mendekatinya Akan tetapi karena lubang-lubang di kamar tahanan itu tidak terlalu banyak sedangkan asap yang masuk banyak sekali Maka asap yang diusir dengan putaran selimut itu hanya berpusing di dalam kamar itu saja dan akhirnya membalik lagi ke arah Bilian Gadis itu menahan nafas dan terus melawan sekuat tenaga Ia melihat betapa suhengnya sudah terhuyung kemudian terkulai insan Ia masih terus melawan sampai akhirnya ia pun harus bernapas dan tersedotlah asap ke dalam paru-parunya Ia mencium bau yang keras dan wangi, yang membuatnya terbatuk-batuk dan ia pun terkulai lemas, pingsan Kalau saja Hei Hei langsung berkunjung ke Ho Hon Pang, tentu tidak akan dapat bertemu dengan siang ke Anbilian Akan tetapi Hei Hei tidak mau langsung berkunjung Mayang sudah ditawan orang-orang Ho Hon Pang Kalau dia datang berkunjung, sama saja artinya dengan menyerahkan diri Karena mereka tentu akan mempergunakan Mayang sebagai sandra untuk membuat dia tidak berdaya Dan dia tahu bahwa kalau mereka mengancam Mayang, tentu dia tidak berani menggunakan kekerasan Tidak, dia tahu bahwa dia berhadapan dengan pihak lawan yang licik dan curang Dia tidak boleh datang berkunjung begitu saja Dia harus lebih dulu melakukan penyelidikan dan kalau mungkin, lebih dulu membebaskan Mayang sebelum bertindak lebih lanjut Dia masih menduga-duga mengapa perkumpulan yang namanya begitu gagah, Ho Hon Pang, perkumpulan orang-orang gagah, memusuhinya bahkan menawan Mayang Dan care yang mereka pergunakan itu jauh daripada pantas dilakukan oleh para Ho Hon, Patriot gagah Setelah mempergunakan kepandainya yang tinggi, menyusup mengelilingi dinding tembok yang mengepung perkampungan yang menjadi sarang Ho Hon Pang Hei Hei mendapat kenyataan bahwa penjagaan dilakukan ketat sekali oleh para anak buah Ho Hon Pang yang rata-rata nampak muda dan gagah itu Terutama di dua buah pintu gerbangnya, di situ terjaga oleh lebih dari 20 orang Dan di sepanjang dinding yang tinggi sekitar 2 meter itu selalu terdapat peronda sehingga akan sukarlah bagi orang luar untuk memasuki tempat itu tanpa diketahui para peronda dan penjaga Dengan ginkangnya yang tinggi, tentu tidak sukar bagi Hei Hei untuk meloncat dan menyelingap masuk kebalik dinding tembok Akan tetapi dia, ingin yakin agar dapat masuk tanpa diketahui orang Kalau sampai ada yang melihatnya, akan berbahayalah, bukan lagi diri sendiri melainkan bagi Mayang Tentu mereka itu akan mengancam untuk mencelakai Mayang kalau sampai diketahui dia memasuki sarang perkumpulan itu Dia ingin masuk tanpa diketahui, agar mendapat kesempatan untuk membebaskan Mayang terlebih dahulu sebelum bentrok secara terbuka dengan mereka Dia pun tidak tahu mengapa Ho Hon Pang memusuhinya Hei Hei teringat akan nasihat kakek yang dijumpainya bersama Mayang di dusun sebelah luar kota raja Kakek itu menasihati bahwa perjalanan tidak aman, bukan karena gangguan perampok Melainkan karena adanya orang-orang gagah dari Ho Hon Pang yang suka merayu dan menggoda gadis-gadis cantik untuk dijadikan istri mereka Dia semakin tertarik dan ingin sekali mengetahui perkumpulan apa gerangan yang bernama Ho Hon Pang itu Kalau melihat namanya, sepatutnya sebuah perkumpulan yang baik, bukan perkumpulan orang jahat Tapi mengapa kini memusuhinya dan menggunakan siasat busuk untuk menawan Mayang? Baik adalah suatu keadaan batin, suatu mutu batin yang wajar, tidak dibuat-buat, seperti keadaan pohon mawar yang mengeluarkan bunga mawar yang indah dan harum, tanpa disengaja Perbuatan yang nampaknya baik belum tentu baik mutunya, karena perbuatan itu dapat saja palsu, nampaknya saja baik namun itu hanya merupakan care untuk mendapatkan sesuatu Yang berpamrih selalu palsu Batin yang bersih daripada cengkeraman nafsu daya rendah, akan membuahkan perbuatan yang baik, wajar, bahkan tidak diketahui sebagai baik oleh pelakunya sendiri Oleh karena itu, kebaikan tidak mungkin dapat dilatih atau dipelajari, karena kalau demikian, maka kebaikan yang dilakukan dengan sengaja itu hanya perbuatan munafik belaka Sengaja dilakukan agar mendatangkan sesuatu yang diinginkan oleh si pelaku Kebaikan adalah bebas dari perhitungan pikiran Kebaikan adalah sesuatu yang dilandasi cinta kasih Seorang ibu yang menyusui anaknya tidak akan merasa bahwa ia melakukan suatu kebaikan wajar dan tidak disengaja, dasarnya cinta kasih Dan cinta kasih hanya menyinari batin yang bebas dari pengaruh pikiran yang bergelimang nafsu daya rendah Matahari sudah condong ke barat Hei hei cepat menyelingap kebalik sebatang pohon ketika kami lihat ada dua orang peronda berjalan menuju ke tempat itu sambil bercakap-cakap Dia mendengarkan dengan penuh perhatian Kenapa Pangcu menyuruh kita berjaga dengan ketat dan waspada? Bukankah semua pengacau telah tertawan? Dan kalau yang datang itu hanya gadis-gadis cantik, untuk apa kita takut wah, engkau tidak tahu Tiga orang gadis cantik itu memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi sehingga sepuluh orang dari kita belum tentu akan mampu mengalahkan mereka Hem, kalau begitu, tentu Pangcu akan berpesta pola karena kemenangannya Apakah ketiga-tiganya akan dimiliki dan dinikmati Pangcu sendiri? Husah, jangan mencari penyakit bisikawannya Apapun yang akan dilakukan Pangcu dan para pembantu utamanya, bukan urusan kita, itu urusan tingkat tinggi Keduanya berjalan melewati pohon di mana Hei Hei bersembunyi dan tiba-tiba Hei Hei keluar dari balik pohon Dan sejak tadi dia memang telah mengerahkan kekuatan sihirnya S.S.T.T.T. dua orang itu terkejut dan cepat membalikan tubuh mereka Mereka memandang terbelalak dan nampak bingung Hei Hei tadi sudah mengintai ke arah gardu di depan pintu gerbang di mana berkumpul para anak buah hohonpang dan mi Lihat seorang di antara mereka yang agaknya menjadi pimpinan dan disebut Siong To Aku Hmm, kenapa kalian bengong? Apakah tidak mengenal lagi pemimpinmu, aku orang si Siong ini? Ahaha, Siong To Aku kata yang tinggi kurus Siong To Aku mengejutkan kami saja kata orang kedua yang perutnya agak gendut Kalau meronda baik-baik, jangan melamun, kata Hei Hei yang telah berhasil membuat dua orang itu melihat dia sebagai Siong To Aku Kalian tahu bukan? Bahwa pangcu kita telah menawan tiga orang gadis yang lihai sekali Tentu saja ucapan ini dikeluarkan sesuai dengan apa yang baru saja didengarnya dari percakapan mereka Dua orang itu mengangguk-angguk Kalian tahu di mana tiga orang tawanan kita itu dikurung? Bukan tahu, To Aku Di kamar tahanan bawah tanah, bagus Akan tetapi tutup mulutmu dan jangan ceritakan hal ini kepada siapapun juga Hati-hati kalau terdengar pihak musuh, kata Hei Hei Tidak mungkin, To Aku Pula, lorong bawah tanah itu selain rahasia juga dijaga ketat oleh para pembantu utama pangcu Siapa yang akan mampu masuk ke sana? Bagaimanapun juga, kalian yang berjaga di luar harus hati-hati Tahukah kalian di mana sekarang pangcu berada titik? Tadi kami melihat pangcu pergi ke puncak bukit kecil itu Mungkin pergi ke taman kesayangannya Seorang dari mereka menunjuk ke arah bukit kecil yang menjulang di tengah perkampungan itu Bukan bukit, hanya merupakan bagian yang lebih tinggi saja dan di bawah gundukan itulah tahanan bawah tanah itu dibuat Sudah, lanjutkan perondaanmu katanya dan diam-diam Dia mengerahkan kekuatan sihirnya untuk membuat mereka berdua itu Lumi lupakan pertemuan ini Setelah mereka pergi dia pun meloncati pagar dinding itu dan memasuki daerah perkampungan Ho Hon Pang Dia merasa lega bahwa dia telah memperoleh keterangan yang amat diharapkan Yaitu tempat di mana Mayang ditahan Dia yakin bahwa di antara tiga orang wanita tawanan mereka Dan dia tahu pula di mana adanya Seng Ketua yang menawan Mayang dan mengundangnya Untuk mencoba menolong Mayang bukan hal mudah Mayang ditahan di dalam tempat tahanan di bawah tanah Dan dijaga ketat oleh para pembantu utama Ho Hon Pang Sebaliknya Seng Ketua berada di gundukan tanah seperti bukit kecil itu Dan mungkin berada di taman kesayangannya di sana Mungkin seorang diri adalah lebih mudah untuk menemui ketua itu Dan kalau perlu menangkapnya Memaksanya membebaskan Mayang Daripada menghadapi semua anak buah Ho Hon Pang Dan dikeroyok banyak orang sebelum sempat membebaskan Mayang Dengan kecepatan gerakannya yang ringan Hei hei menyusup-nyusup di antara pohon-pohon dan rumah ermah perkampungan Ho Hon Pang Dua kali dia kepergok orang Akan tetapi dengan cepat dia menggunakan ilmu esihirnya Dan dua kali dia dapat lolos dari perhatian orang-orang itu Yang percaya bahwa yang mereka lihat itu hanya bayangan saja Akhirnya, dengan jantung berdebar tegang hei hei lari naik mendaki gundukan tanah Seperti bukit kecil yang berada di tengah perkampungan itu Sebuah bukit kecil yang dipuncaknya dijadikan sebuah taman bunga yang indah oleh ketua Ho Hon Pang Sementara itu, siang tadi di kota Raja terjadi hal lain yang menarik hati Seorang pemuda berusia 23 tahun, berpakaian sederhana seperti seorang pelajar Berwajah tampan dengan muka bulat putih dan alis tebal Methe agak sipit, memasuki rumah penginapan Pak Hai Kuan Dia menggendong sebuah buntalan kuning dan gerak-geriknya halus dan tenang Tidak nampak tanda bahwa dia seorang pemuda luar biasa Kecuali bahwa sepasang methe yang agak sipit itu mempunyai sinar cemerlang dan kadang-kadang tajam bukan main Pemuda ini bertubuh sedang namun tegap dan dia adalah Pak Han Siong Pemuda yang di waktu kecilnya disebut Sintong, anak ajaib Dan dikejar-kejar oleh para pendeta lama untuk dijadikan dalai lama Seperti kita ketahui, akhirnya Han Siong dengan bantuan Hei Hei Mampu membebaskan diri dari pengejaran para pendeta lama Bahkan telah bertemu dengan wakil dalai lama yang menyatakan bahwa para pendeta tidak lagi menganggap Han Siong sebagai calon dalai lama Bahkan Han Siong sempat pula ikut menjodohkan Hei Hei dengan Mayang Akan tetapi kemudian dia merasa menyesal bukan main Karena perjodohan itu hampir saja menyeret keduanya ke dalam lembah kenistaan Karena ternyata bahwa Mayang adalah adik tiris ayah berlainan ibu dengan Hei Hei Keduanya adalah anak-anak dari Ang Hang Chu Menghadapi peristiwa yang menyedihkan ini Han Siong semakin marah kepada si kumbang merah yang dianggapnya penyebab utama dari kesengsaraan batin yang diderita Hei Hei Sahabat baiknya yang sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri Dan Mayang gadis yang tidak berdosa itu Dia berpamit dari Hei Hei yang sedang dilanda duka itu dengan hati penuh semangat untuk mencari Ang Hang Chu Dan membinasakannya, menghukumnya atas dosa yang dilakukannya terhadap adik kandungnya, Pek Eng Dan terhadap para gadis lain yang menjadi korbannya Juga untuk dosanya terhadap Hei Hei dan Mayang Setelah meninggalkan Hei Hei yang juga sedang bersiap-siap untuk pergi bersama Mayang yang mencari Ang Hang Chu Han Siong lalu pergi mengunjungi Suhu dan Subonya Yaitu suami istri Siang Kuan Chi Keng dan Toan Hoi Chu yang tinggal di puncak Kim Kekok Lembah Ayam Emas, Pegunungan Heng Chuong San sebelah timur Dia mencoba mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa dia berkunjung untuk memberi hormat kepada Suhu dan Subonya Akan tetapi jauh dilubuk hatinya terpendam pamrih utama dari keinginannya berkunjung itu Pamrih itu ialah untuk dapat melihat dan bertemu dengan siang keambilian yang sudah hamat dirindukannya Dia tak pernah dapat melupakan gadis itu Gadis yang menjadi bekas tunangannya, yang kemudian menjadi pujaan hatinya Biarpun gadis itu menolak tali perjodohan itu dengan alasan bahwa ia tidak mempunyai perasaan cinta asmara kepada Han Siong Melainkan hanya perasaan suka sebagai saudara seperguruan Namun dia tidak pernah dapat melupakannya dan tidak pernah berhenti mencintainya Akan tetapi ketika dia tiba di puncak lembah Kim Kekok Yang menyambutnya hanyalah siang kean Cikeng dan Toan Hui Chu Suhu dan Subonya itu menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan kasih sayang Mereka menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan dan mereka merasa ikut bangga dan gembira Ketika mendengar akan pengalaman Han Siong di Tibet Gembira bahwa murid mereka itu kini telah terbebas dari pengejaran para pendeta lama di Tibet Akan tetapi, walaupun pada lahirnya Han Siong juga memperlihatkan kegembiraannya Namun dia merasa kecewa bukan main karena tidak melihat adanya Bilian Untuk bertanya kepada Suhu dan Subonya, dia merasa sungkan Akan tetapi, setelah mereka mendengarkan pengalaman yang amat menarik dari murid mereka itu Akhirnya Toan Hui Chu yang berpenglihatan tajam dapat menduga bahwa muridnya ini tentu diam-diam mempertanyakan ketidakmunculan putrinya Han Siong engkau tentu merasa heran mengapa Bilian tidak berada di sini Berdebar rasa jantung di dada Han Siong Benar, Subo Dimana Sumoy? Kenapa Teo Chu sejak tadi tidak melihatnya Sumoymu baru beberapa hari yang lalu pergi turun gunung, Han Siong? Ia pergi bersama, Sutemu, Sute? Siapakah yang Subo maksudkan? Tanya Han Siong terheran Belum lama ini kami menerima seorang murid baru, namanya Tan Hock Seng Sebelum menjadi murid kami, dia telah memiliki ilmu kepandayan yang cukup lumayan Toan Hui Chu lalu menceritakan tentang Tan Hock Seng yang menjadi murid mereka, dan menjadi suheng baru Bilian Dan sekarang mereka berdua pergi? Kemanakah kalau Teo Chu boleh bertanya mereka pergi ke kota raja untuk mencari orang jahat yang melempar fitnah kepada Tan Hock Seng Sehingga dia dipecat dari kedudukannya sebagai perwira istana, bahkan dijatuhi hukuman Karena merasa kasihan kepada suhengnya itu, Bilian membantunya dan mereka kini berada di kota raja untuk mencari musuh yang bernama Teng Bun An itu Teng Han Siong terkejut mendengar disebutnya si ini Si yang dihafalnya benar karena itu adalah si dari Hei Hei dan juga si dari Ang Hang Chu Ya, Teng Bun An, kenalkah engkau nama itu? Han Siong tanya si yang ke Anci Keng yang sejak tadi membiarkan istrinya yang bicara Han Siong menggeleng kepalanya Teo Chu belum pernah mendengar nama itu, akan tetapi si Teng itu yang menarik perhatian Teo Chu Karena Ang Hang Chu yang Teo Chu cari-cari juga si Teng, suami istri itu mengangguk-angguk Demikian pula dengan Bilian Ia tertarik karena si Teng itulah, Han Siong mengerutkan alisnya Teo Chu merasa khawatir, Su Hu Siapa tahu Sumoy akan berhadapan dengan Ang Hang Chu yang amat lihai dan jahat Kalau Su Hu dan Su Bo menyetujui, Teo Chu akan menyusul mereka ke kota raja Hanya untuk melihat kalau-kalau Sumoy menghadapi bahaya dan memerlukan bantuan Teo Chu, suami istri itu saling pandang Kemudian si yang ke Anci Keng berkata, memang sebaiknya begitulah, Han Siong Kami berdua juga akan merasa lebih tenang kalau Engkau suka membantu Sumoymu Han Siong segera berpamit dan dia pun menuruni gunung Heng Chu On San untuk menyusul Sumoynya ke kota raja Dia tidak tahu betapa Su Hu dan Su Bo nya mengikuti bayangannya dengan pandang mata penuh keharuan dan betapa Su Bo nya berkata kepada Su Hu nya Murid kita itu jelas masih mencinta Bilian, suhunya menghela nafas panjang Engkau benar, kasihan dia, memang kasihan, akan tetapi kalau Bilian tidak suka menjadi istrinya, bagaimana kita itu dapat memaksanya? Dan nampaknya anak kita itu akrab dengan ho seng, hem, jodoh berada di tangan Tuhan Biarlah Tuhan yang menentukan siapa yang akan menjadi jodoh anak kita Kita hanya dapat berdoa semoga Bilian tidak akan salah pilih Demikianlah, Han Siong melakukan perjalanan yang tidak mengenal lelah, pergi ke kota raja mencari Sumoynya Dan pada siang hari itu, dia telah tiba di kota raja Kota raja amat besar dan ramai Sukar untuk mencari Sumoynya yang tidak diketahuinya berada di mana Jalan satu-satunya baginya adalah menyelidiki tentang perwira yang bernama Teng Bun An itu Akan tetapi mudah menyelidiki tempat tinggal seorang perwira daripada seorang pendatang Seperti Sumoynya yang tidak dikenal orang-orang di tempat itu Sampai jumpa di video selanjutnya